Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel Agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda dalam dan luar negara Terima kasih Petik dari Keratan Akbar Akun Putri Saraliana mendedahkan dirinya Diperdaya seorang pegawai pemasaran yang mengambil uang berjumlah Rp26.000 Tanpa persetujuannya sebagai cas 45% daripada keuntungan peniagaan Menurut pemilik nama penuh Putri Saraliana Megat Kamarudin itu berkata Dia mengupah individu tersebut sejak Oktober tahun lalu Bagi memasarkan produknya namun kerja yang dilakukan tidak mencapai standar yang ditetapkan Saya tidak berapa nampak apa yang dia buat sebenarnya Kemudian dia cas saya sebanyak 45% daripada keuntungan untuk pemasaran Dia juga ada pegang uang tunai dalam satu acara lain Sebelum terus ambil Rp26.000 tanpa masuk ke dalam akaun terlebih dahulu Kerja satu apapun tak buat Tiba-tiba dia kata duit tersebut adalah duit untuk gajinya Katanya menerusi video siaran langsung yang dimuat naik semula dalam TikTok Pelakon hijrajana itu turut menzahirkan rasa tidak puas hati Apabila tugas individu terbabit untuk mencari agent dan stokis Bagi produknya tidak dilaksanakan seperti yang dijanjikan Begitupun atris berusia 40 tahun itu masih memberi peluang Kepada individu berkenaan untuk memulangkan semula Uang yang diambil dan tidak teragak-agak untuk membuat laporan polis Sekiranya tidak berbuat demikian Dia nak jadi rakan kongsi tapi mahu keluar modal Kalau nak jadi rakan peniaga kena bagi duit Kalau saya tak dapat balik duit saya Memang saya nak buat laporan polis Saya tak kisah nak ambil 45% ke apa Saya dah redo tapi yang salah Kira gaji apa sumatu Saya harap dapat duit saya balik kembali Katanya tegas Ibu kepada dua cahaya mata itu dilihat rancak Mengusahakan peniagaan produk kecantikan Bersama pelakon Indonesia Andi Arsel Rahman Sejak tahun lalu